Untuk dapat laduni, prosesnya ada empat. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyrok dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahatah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyrokki. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor dua, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ke tiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan. Ini yang bagian keterbatasan akal. Ini cerita, Gozali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan. Bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan. Dari Allah yang maha tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A, tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat, wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh, tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas. Kalau laduni tidak. Kenapa? Karena laduni sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah yang tidak ada batasnya. Sudah isinya bisa macam-macam. Laduni wa mafiha wal akhirah wa mafiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali. Mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam. Tadikiratul awliya. Itu biografinya. Para wali. Akhirat saja dibaca. Apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu. Yang kamu pernah melakukan ini. Itu lebih gampang lagi. Kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu. Kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama. Dalam ilmu laduni. Sayangnya memang. Yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget. Hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positifistik. Ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke. Ini kalimat belakangan. Dalam arisalah ladunia. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya. Jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia. Berarti Allah menginginkan dia kebaikan. Dengan pengetahuan itu. Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaka. Maksudnya jiwa universal. Akal Mustafa. Atau Nur Muhammad. Kalau bahasanya Ibn Arobi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas. Dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang digendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu. Yuk til hikmata mayyasha wa mayyuk tal hikmata fakot utiyah hoirong kasiru. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah mengendaki kamu tidak perlu capek-capek ngaji langsung dapat masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal syaratnya mayyasha. Yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamu sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini fakot utiyah hoirong kasiru. Pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Dan tidak akan berpikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini. Kecuali ulul albab. Orang yang peka kolbunya. Orang yang jernih kolbunya. Itu ulul albab. Maka ini Al-Quran. Jadi kalian cari sendiri jalan biar kita diriduhi oleh Allah. Allah menginginkan kita. Nah nanti dalam hidup ini kenapa sih adalah dunia. Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada kudrotullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara khusuli, secara ta'alum insani. Tapi yang kudrotullah tidak. Kita menempuh kudrotullah satu-satunya jalan. Ya secara laduni. Pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunnatullah. Tapi dia juga bisa tentang kudrotullah. Tapi ta'alum insani yang model manusia. Bisanya hanya sunnatullah. Tidak bisa kudrotullah. Sunnatullah itu. Kalau kamu tidak makan tiga hari. Mesti kelaparan. Itu sunnatullah. Tapi tidak makan tiga hari. Kok kamu masih ketawa-ketawa santai. Itu kudrotullah. Jadi intervensinya Allah. Sunnatullah itu. Kamu loncat dari gedung lantai 20. Dan tewas. Itu sunnatullah. Kita memedemani sunnatullah. Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20. Kok pas di bawahnya ada truk. Bawa kasur banyak. Itu kudrotullah. Kehendaknya Allah. Sunnatullah itu. Kamu cakep dapat pasangan cakep. Kudrotullah itu. Kamu. Iya. Lu contohnya ngunukui. Nah. Dan kudrotullah saya bilang tadi. Kudrotullah hanya bisa ditangkep oleh ilmu laduni. Ilmu biasa. Tidak masuk akal. Tapi ya. Betul laduni. Jadi kalau kalian. Punya pacar cakep. Terus ada. Wah. Tidak masuk akal loh. Ini memahaminya pakai laduni. Tidak bisa pakai ilmu biasa. Karena. Memang itu yang saya bilang tadi. Allah. Anytime. Intervensi. Kapanpun Allah bisa intervensi. Jadi. Namanya kudrotullah. Dari situ. Ilmu laduni bermain. Kalau. Ilmunya manusia. Biasa. Yang kita kejar. Hanya bisa menjangkau. Yang sunatullah. Kalau ada orang tanya. Pak. Loncat jari lantai 20. Tewas. Tidak pak. Jawabannya. Iya. Mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia. Ngertinya yang sunatullah. Meskipun. Ya. Tidak mesti juga. Kalau Allah nolong. Kemudian. Itu levelnya kudrotullah. Bukan ranah kita. Tapi masih ada kesempatan. Tidak tewas. Tapi levelnya kudrotullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunatullah. Kita tidak pakai berdoa. Tidak berdoa. Semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek. Miskin. Kayak gini. Ya. Mesti dapatnya. Yang tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunatullah. Tapi kan. Jangan khawatir ada kudrotullah. Iya. Jadi. Pada saatnya Allah bisa intervensi. Tenang saja. Nah itu kudrotullah. Dan ini levelnya. Ladunia. Ilmu laduni. Oke. Saya pinjamkan dari suhrawardi. Seperti janji saya tadi. Berarti apa? Untuk dapat isroki. Isroki. Bahasanya suhrawardi. Untuk dapat laduni. Prosesnya ada empat. Yang pertama penting adalah. Proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa. Ini yang berat. Mempersiapkan diri. Untuk pencahayaan dari Allah. Untuk isroki. Dari Allah. Ini yang riyatoh. Ini yang mujahadah. Pembersihan diri. Kalau sudah siap. Mengalami yang kedua. Iluminasi. Isroki. Kalau sudah dicahayai. Jangan salah. Sampai di titik ini. Sampai di nomor dua. Itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ke tiga. Ini karakternya manusiawi lagi. Memahami. Membangun pandangan sistematik. Dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir. Mengungkapkan. Pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi. Pertanggung jawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana manusia berperan di mana dalam ilmu laduninya setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian, pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduninya itu berarti apa, proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, saya dapat ilmu laduninya untuk membunuh kamu misalnya. Nah, kamu boleh bantah karena selain kamu tidak ada di level laduninya, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir kamu sudah jadi wali sekarang, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu alu lagi. Anda kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia dipahami sesuai pengetahuannya selama ini. Di ekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok, pak saya dapat ilmu laduninya besok ke kampus disuruh tidak pakai baju, pak. Tidak bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab karena seandainya benar itu laduninya, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya untuk kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi, menghadapi orang yang dapat ilmu laduninya, karena kita tidak dapat itu, ya kita mengukurnya secara normal dengan pertanggung jawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduninya, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku, ya meskipun itu laduninya. Jadi, itulah kalau menurut surawar di tahapan-tahapannya. Jadi, tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah. Tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak kita bukan yang ngalami, ya tetap tidak masalah kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu. Yang sifatnya subyektif dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya surawar di bagus. Saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Yolah duni itu menarik. Cuma, tetap kita butuh way of reason. Dua-duanya saling menengkapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanaan. Kalau bahasanya Hussein Nasir kemarin reduktif. Dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat. Serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transcendent. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Yolah karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunatullah. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya, ya tidak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu tidak melihat yang sana. Sini ditutup, tidak melihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi, akal tanpa intuisi itu kekanak-kanaan. Intuisi tanpa, akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh. Maka, yolah dunia, iya, salah satu sumber pengetahuan, akal juga iya. Sunatullah, iya, kudrotullah, iya. Kita harus percaya sunatullah karena berpedoman sunatullah kita hidup. Kita percaya kudrotullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti. Tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya namanya sunatullah. Itu caranya menyikapinya begitu. Terakhir, kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji. Benono Arab-Arabe. Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang dia sayangi. Itu surat kahfi ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi, Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Kan, suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, Wah, Nabi Musa, manusia paling pinter di dunia ini siapa? Dengan pedenya, Musa bilang, Aku, enggak ada lagi yang lebih pinter dari aku. Terus oleh Allah, Musa, kamu kok enggak ya gitu? Ya, baiklah. Baiklah, ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pinter dari kamu. Terus, Musa ngajak muridnya namanya Yusha bin Nun itu nanti naik laut disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi. Dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah, itu ayatnya. Bahwa jadah abdan min ibadina atainahu rohmatan min indina wa'alamnahu min laduna ilma. Kalau dari urutannya ayat, Dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami sebelum dikasih ilmu ladunia apa dikasihnya? Rohhmatan min indina. Cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min laduna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah. Maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Katanya, Musa berkata padanya, Boleh enggak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak. Katanya Khidir, Engkau enggak akan sabar ketemu aku. Kenapa enggak sabar? Wakaifatas biru alam alam tuhit bihi khubro. Bagaimana enggak bisa sabar? Kalau enggak tahu. Engkau enggak dikasih kabar. Karena ilmu ini dikasih. Kalau enggak ngerti modusnya, enggak ngerti alasannya, Kamu enggak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang Mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama. Engkau enggak ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu enggak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan Engkau enggak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu enggak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan enggak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Engkau enggak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong. Engkau enggak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang robo. Dibantu mendirikan. Dibantu bangun. Nah itu kan enggak masuk akal semua. Orang jadi enggak sabar. Kita sudah diusir-usir. Kok sekarang malah dibantu orang desa long kita yang butuh. Anak kecil enggak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan enggak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah orang biasa yang enggak dikasih alasannya ini. Kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita enggak tahu alasannya. Enggak tahu motifnya. Dia yang tahu. Gimana kau bisa sabar? Gimana kau bisa menanggung sesuatu yang kamu enggak dikasih informasi? Akhirnya bisa. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Manusia langit jilid kedua. Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu latihan dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Cecek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf Diajari tafsirnya mimpi. Surat Al-Baqarah Nabi Adam Nabi Adam ini diajari kalau versinya Setu Senasar diajari Saintiyah Sakra Wa'allama'adamal'asma'akullaha Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat enggak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat ya malaikatnya enggak bisa Atau enggak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh sebenarnya dalam cerita-cerita banyak Nabi para sahabat itu banyak cerita-cerita Kayak tadi Kayak Nabi Yusuf itu Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi Satu ketika Nabi bilang Abu Bakar Saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi sampai warna hitamnya enggak kelihatan Nah itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar Katanya Abu Bakar itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam itu kambing hitam Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam itu kambing putih sampai yang Arabnya enggak kelihatan Katanya Nabi Pinter kamu Abu Bakar Jibril juga sudah bilang gitu Nabi Muhammad ngetes berarti Ya jadi ya kan ada lagi yang Abu Bakar itu waktu Nabi mimpi Abu Bakar aku mimpi kita berdua lomba naik tangga dan aku menang aku menang dua setengah tangga katanya Abu Bakar oh itu maknanya Nabi nanti Nabi akan meninggal duluan dua setengah tahun setelah itu baru saya dan ternyata ya pas ke Kholifana Abu Bakar kan dua setengah tahun terus beliau meninggal itu Bapakar belum lagi Umar kalau Umar lebih canggih lagi Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak teriak wahai Sariah lari kebalik gunung lari kebalik gunung teriak-teriak begitu sahabat ikilu orang khutbah kok teriak-teriak tidak jelas ini waktu ditanya katanya Umar ya waktu dia khutbah dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan perang di daerah Persia itu sedang terdesak mau kalah dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang suruh lari suruh berlindung kebalik gunung ini kan pengetahuan ini dari Allah jadi Nabi Muhammad kan juga begitu waktu Israq Mirrod begitu pulang dari Israq Mirrod ketemu Abu Jahal katanya Abu Jahal beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa ya berani jamin berani akhirnya kan orang-orang tak undang ya katanya Abu Bakar ya diundang semua jadi orang pertama yang memperingati Israq Mirrod itu Abu Jahal lo iya dia bikin terus kumpulan wahai orang orang Arab ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah disini lagi itu kan diperingati pagi-pagi Mabuk Jahal silahkan tanya akhirnya kan mereka ngetes Nabi tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana tiangnya gimana dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa ini kan jenis Latuni kita sebentar lagi Israq Mirrod mengikuti yang pertama kali merayakan itu aku jahat oke cuma dia karupi ngetes ternyata gagal akhirnya jadi perayaan beneran ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar Asyiddi karena yang sama sekali tidak bantah yakin 100% itu Abu Bakar sehingga dia dikasih gelar Asyiddi Asyiddi